Disinilah lokasi tenggelamnya kapal motor yang mengantar 24 orang penumpang dari Dermaga PT Berlian Estet menuju penyeberangan Dermaga PT SJRL. 11 orang yang sudah ditemukan dalam kondisi selamat, 4 orang ditemukan dalam keadaan meninggal, dan 9 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Empat tim gabungan dibentuk dalam proses pencarian para korban. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontenak Heri Marantika mengaku, akses jalan dan derasnya arus di lokasi cukup penyulitkan proses pencarian. Baik, terima kasih Pak. Kita pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 09.05, menerima informasi dari potensi Sargita, yaitu dari Polsek Semitau, yang menginformasikan bahwa kapal motor milik masyarakatnya kesehariannya melakukan aktivitas di sungai Kapuas ini, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu ini mengalami karam, sehingga kapal motor tersebut terbalik dan jumlah penumpangnya tercebur ke air. Tentunya kita bermain di air, artinya sungai Kapuas ini arusnya sangat deras, jadi itu menjadi kendala kami, serta akses jalan raya menuju lokasi ini memang agak terkendala, sehingga menyulitkan kita, memobilisasi peralatan-peralatan kita. Namun harapan kami, kami butuh dukungan, doa dari masyarakat semuanya, agar operasi pencarian pertolongan ini bisa berjalan dengan cepat, aman, dan sesuai dengan harapan kita semua. Dari 24 ABK dan penumpang, hingga kini petugas gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap 9 korban yang masih belum ditemukan. SEPTOPON TV memberi tekan. SEPTOPON TV memberi tekan.